Pemperintah Kabupaten Purwakarta Jawa Barat tersimewa menyegel sebuah bangunan ilegal yang dijadikan tempat ibadah jemaah gereja Kristen Protestan Simalungun yang berada di desa Cigelam, kecematan babakan Cikau, Purwakarta pada minggu 2 April 2023. Bupati Purwakarta Anirat Namustika menyebut cikabungan tersebut disegel karena tak berizin. Penyegelan pun berdasarkan hasil kesepakatan saat rapat koordinasi Pemkap Purwakarta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Majelis Ulam Indonesia Kantor Kementerian Agama Forum Kerukunan Umat Beragama Badan Kerjasama Gerejawi, Purwakarta dan Perwakilan Jemaah Gereja Kristen Protestan Simalungun Bupati Anirat Namustika penjelaskan jika penutupan bangunan tersebut bersifat sementara sampai semua proses perizinan dipenuhi seperti bukti persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi sementara jemaah GKPS bisa melakukan peribadahan di gereja-gereja yang berada di Purwakarta Nampaknya menimbulkan pro dan kontra banyak juga dari netizen yang menyayangkan penyegelan karena alasan tak berizin Sebelumnya diberitakan bangunan tersebut disalahgunakan oleh sejumlah orang jemaah GKPS Purwakarta sudah berlangsung selama sekitar 2 tahun Bupati Anirat Namustika menjelaskan jika pihaknya telah berkoordinasi dengan gereja-gereja lain untuk memudahkan jemaah GKPS tetap beribadah dengan baik dan kita cek sesuai dengan sistem kita Pak Hariman siap OSS OSS jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak itu ternyata tidak ada izin ya Pak penggunaan ini baik untuk kegiatan apa beribadatan maupun aktivitas yang lainnya mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang pembinaan gedung. Jadi sekiranya yang pemilik pembinaan ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu dua hal, yang pertama adalah dokumen persetujuan pembinaan gedung PBG dan sertifikat live kondisi SL1. Setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, yaitu olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan beribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama dua menteri, yaitu menteri agama dan menteri dalam negeri. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut infeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan, sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pembinaan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu. Oke, Ibu Klora ini ya, gitu kan dasarnya, saya serahkan ke Satpo KV sebagai dasar untuk penutupan. Terima kasih telah menonton!